Nah, sekarang yang non-fisiologis dan yang patologis itu ya, kita ada tiga nih penyebabnya. Bisa karena too early. Dia, John Lee's-nya ya, muncul sebelum usia 24 jam, jadi dia baru lahir kuning. Nah itu, too early itu pasti patologis. Too high, ini terlalu tinggi. Bilih-bilih naik setengah miligram per DL per jam. Atau yang direct-nya lebih dari 20%. Dibandingkan lebih dari total. Kalau misalnya totalnya dianggap 5, yang direct-nya lebih dari 1. Kalau pada PF, per jamurnya per jamur 5. Atau kalau cut-off indirect, kalau bayi cukup bulan 12, kalau per jamur 15. Too long, terlalu lama dia kuningnya. Kalau misalkan bayi cukup bulan, batasnya 2 minggu. Lebih dari 2 minggu, dia kuning. Dia kemudian dia patologis. Kalau per jamur, bisa sampai 3 minggu lebih. Baru kita bilang sebagai patologis. Atau kalau ada tanda penyakit lain. Ada sindrom-sindrom, sepsis, dan sebagainya. Nah sekarang PF nih ya, dengan kramer ya. Caranya gimana? Tekan kulitnya, lalu geser. Jadi kita tekan, geser. Tadi kita kuning-kuningnya. Nah, kuningnya sampai mana? Itu bisa kita gunakan untuk memprediksi kira-kira bilirubin totalnya itu berapa. Kalau kuningnya di muka saja, kemungkinan bilirubinnya 4 sampai 8. Itu berarti kramer 1. Kalau misalkan kramer 2, dia di dada dan tunggung. Kemungkinan dia 5 sampai 12 bilirubinnya. Kalau di kramer 3, di perut sampai pahak. Di bawah bilikus sampai dengkul. 8 sampai 16 bilirubinnya. Nah, kalau di tangan dan kaki, artinya apa? Di bawah siku ya. Eh, 4 nih. Di bawah bahu ya. Dan di bawah lutut. Tapi nggak sampai telapak. Nggak sampai telapak-telapak. Itu kramer 4, 11 sampai 16. Nah, kalau kramer 5, dia di telapak tangan dan telapak kaki. Yang paling parah ya. Nah, kalau kramer 5 ini, dia kemungkinan sudah tinggi sekali bilirubinnya. Lebih dari 15. Nah, ini sebenarnya tambahan saja. Ini nggak perlu diapal. Yang penting ya nice to know ya. Jadi gini. Kalau fototerapi ini terapi untuk mengembalikan bentuk bilirubin yang indirect. Gitu ya. Supaya jadi, supaya nggak tinggi gitu ya. Gitu. Nah, ini dipakainya kalau apa? Lihat. Lihat katokannya dari sini. Dari bilirubin totalnya. Lihat grafiknya. Pertama, tentukan risiko bayinya gimana. Lower risk, medium, atau higher risk. Kalau lower risk, berarti dia bayinya di atas 3-8 minggu dan sehat. Kalau medium, di atas 3-8 minggu, tapi dia ada risk factor. Atau dia prematur, tapi dia sehat. Kalau high risk, dia berarti prematur dan ada risk factor. Risk factor ini apa? Misalkan ada tanda-tanda apa? Ada sepsis. Gejala sepsis. Ada misalkan ada sindrom. Sindrom dan atau apapun. Atau ada apa? Misalnya ada pneumonia gitu ya. Nah, nanti ya teman-teman, lihat ininya apa. Nih, tentukan ya. Misalkan bayinya gimana? Misalkan bayinya 40 minggu dan sehat. Berarti masuknya lower risk ya. Lower risk kan yang paling atas nih. Berarti patokannya ini. Nah, lihat usianya berapa jam. Misalnya usianya 2 hari, 48 jam. Bilir-rebinnya misalkan berapa? Berarti kan di sini. Nah, kalau dia lewat dari bulfa cut off-nya, lewat dari yang garis ini, berarti dia indikasi fototerapi. Itu berarti kalau misalnya dia 18, bilir-rebin totalnya, pada usia 48 jam, indikasi fototerapi. Pada bayi yang lower risk. Nah, sekarang kalau misalkan bilir-rebinnya tinggi banget ya. Tinggi banget gitu ya. Misalnya dia 48 jam. Tapi dia lower risk juga. Nah, bilir-rebinnya sampai misalnya berapa? 25. Berarti kan di sini. Tinggi banget kan? Sampai di bulfa ini udah mentok nih. Di sini kan? Udah nembus, udah nembus batas. Kita plot bulfa yang berikutnya. Bulfa untuk transposi tukar. Nah, ternyata di sini memang indikasi terapisi tukar. Ya, kan dilakukan lah. Terapisi tukar. Gitu ya. Caranya sama kok ya. Nah, ini berikutnya. Ini kalau pakai angka ini nggak perlu dihafal national ya. Kalau pakai angka. Tapi sekarang sih yang paling gampang dari sini, dari bulfa aja ya. Nggak perlu dihafal-hapal. Langsung aja masukin plot. Bilir-rebinnya, usianya, dan tentukan risikonya. Pertama ya. Nah, sekarang. Kita bahas tentang jondis dan asih-asian gitu ya. Nah, ternyata katanya bayi yang dibayu minum lebih awal atau lebih sering, insidennya kuningnya lebih rendah. Gitu ya. Risiko lebih rendah buat kuning. Kalau dikasih minum lebih sering. Nah, tapi pada bayi yang dikasih minum asih, ternyata juga bilir-rebinnya lebih tinggi. Dibandingkan bayi yang dikasih suformula. Kenapa? Kita lihat ya. Nah, pertama kita tahu nih. Tanda bahwa bayi itu dapat asih yang cukup. Kencingnya 6 kali sehari. BAB-nya kuning berbiji ya. Bayinya puas setelah minum asih ya. Tidak ada aturan ketat frekuensi. Bisa sebanyak mungkin ya. Atli bitum sebanyak mungkin. Bisa 10-12 kali dalam sehari. Nah, pada bayi daripunya lembut dan kosong setelah menyusui, berat badan bayinya bertambah. Sesuai pulva WHO-nya gitu ya. Nah, ini yang penting nih. Fokus ya. Fokus ya. Membedakan breastfeeding jaundice dan juga breast milk jaundice ya. Pertama, breastfeeding jaundice. Dia onsetnya, dia early onset. Biasanya pada minggu pertama kehidupan. Kalau breast milk jaundice, dia late onset. Dia memang bisa mulai sih hari ketiga. Tapi biasanya puncaknya itu pada usia 2 minggu. Dan dia bisa bertahan sampai usia 3 bulan nih. Lama breast milk itu. Breast milk jaundice ya. Kenapa paca fisiologinya? Nah, ini beda sekali ya. Kalau breastfeeding jaundice, ada karena asinya sedikit dikasih. Asi inadekuat. Efeknya apa? Kalau asi sedikit yang masuk ke usus bayinya, berarti kan bayinya juga BAB-nya sedikit kan. BAB-nya jarang. Bayinya jarang BAB. Berarti waktu transit makanan dan fesis, pokoknya zat dan makanan sisa di kolon itu menjadi meningkat. Karena jarang ke dorong, jarang ke flash, jarang BAB. Nah, makanya lebih banyak waktu usus untuk menyerap bilirubin. Nah, makanya tadi bilirubin indirik yang di sini ya. Yang di sini, lebih banyak diserap. Yang di sini. Lebih banyak diserap di sini ya. Gitu. Di sininya. Efeknya di sini. Makanya ada peningkatan sirkulasi enterohepatik. Ya. Nah, kalau misalkan pada breast milk zone disitu karena pada asi, ada kandungan enzim beta-gluconidase. Nah, si enzim ini mengubah bilirubin indirik menjadi bilirubin indirik di usus. Efeknya apa? Sama nih. Di sini yang indiriknya banyak tiba jadi indirik. Jadi penyerapan indiriknya meningkat. Sama juga. Sirkulasi enterohepatiknya jadi meningkat. Gitu. Nah, dari klinis. Kalau misalkan dia breastfeeding jondis, karena dikasih asinya sedikit, kurang, makanya ada tanda-tanda asi yang inadekuat. Berarti tidak menuh ini ya. Ini kan tanda asi adekuat. Berarti kalau misalkan dia breastfeeding, anaknya misalkan apa? BAK-nya kurang dari 6 kali ya. Berat badannya nggak nambah ya. BAB-nya misalkan terlalu cair atau gimana gitu. Gak sesuai. Dan ada tanda dehidrasik. Mata cekung, turgolnya lambat, gitu-gitu. Kalau beris milk jondis, anaknya sehat. Sehat. Sehat ya. Asinya tanda-tandanya adekuat semua ya. Gak normal semuanya. Gitu ya. Nah, berikutnya. Atresia biliar sekarang ya. Atresia biliar. Dia cirinya apa? Eh, enggak. Dia itu apa sih? Dia adalah adanya buntu ya. Saluran empedunya buntu. Saluran empedunya buntu. Oke. Kenapa dia buntu? Karena ada fibrosis. Etcausa fibrosis. Kenapa dia fibrosis? Biasanya ini. Ini ada kombinasi faktor geretik sama lingkungan ya. Tapi ketahui ini kemungkinan karena autoimun. Gitu. Nah, cirinya apa? Dia kuningnya tidak langsung saat lahir. Biasanya kenapa? Karena dia butuh waktu supaya biliar-biliarnya terakumulasi di sini ya. Terakumulasi dulu di sini. Numpuk banyak. Tiga harian misalnya ya. Baru dia bocor. Baru dia kuning. Jadi dia enggak kuning. Enggak langsung saat lahir kuningnya. Nah, cirinya sesuai sama iktiosnya. Proses hepatik. Kenapa? Karena kan masalahnya di mana? Masalah di obstruksi kan? Obstruksi seluruh yang penduh. Karena dia buntu. Jadi cirinya ada apa? Ada peningkatan bilirbin yang dia apalagi yang meningkat. ALP GGT Klinisnya apa? BAB dempul BAKT Nah, screening awal pakai USG ya. USG ini buat screening awal ya. Ketemunya apa? Ketemunya ada teriangular. Pokoknya ini adalah seluruh yang penduh yang buntunya itu ya. Di sini. Bukan teriangular. Kayak segitiga. Gitu. Nah, kalau misalnya udah ada anak nih curiga ke atasnya bilir ya. Itu harus segera dirujuk. Kenapa? Karena ini ada tindakannya ada yang bisa menyembuhkan. Namanya operasi kasai ya. Atau disambung. Dari hati disambung ke langsung ke usus ya. Dibaypas. Jadi enggak perlu seluruh yang penduh langsung dibaypas. Tapi si kasai ini prokorsinya baik kalau misalkan operasinya dilakukan pada usia di bawah dua bulan. Gitu. Jadi secepat mungkin kalau ketemu anak dengan suiga atasnya bilir langsung dirujuk ya. Supaya operasinya bisa cepat. Karena itu prokorsinya baik kalau misalnya dia dioperasi di bawah usia dua bulan. Nah, yang terakhir nih ya. Topik terakhir tentang Mechel di Kratipulum ya. Dia ini karena apa? Gagalnya obikrasi di sekitar usia. Jadi ada kayak saluran saluran yang enggak yang enggak menyusut gitu ya. Dari Eleum sumbernya ya. Normalnya dia menghilang nih pada usia hamil tujuh minggu. Jadi gini. Ini kan Eleum. Nah ini nih. Ini si Mechelnya. Ini Mechel di Kratipulum ini. Ini harusnya dia menyusut saat usia hamil tujuh minggu. Tapi ini enggak. dia pasisten ada gitu ya. Dia gagal obitrasi. Dia asalnya dari Dutus Viteridus. Ciri-nya ada Will of Two apa aja. Dia mengenai dua persen populasi. Jaraknya dari tetop iliosekal dua kaki atau enam puluh centi. Panjang di Kratipulumnya nih panjang ininya itu dua inci. Dan biasanya gejalanya itu onsetnya ya dari usia kurang dari dua tahun. Jadi Will of Two itu pada Mechel di Kratipulum. Nah. patofisiologinya si Mechel di Kratipulum ini bisa mengandung dua jenis epitel. Jadi kan dia sebenarnya ileum. Harusnya kan epitelnya apa? Epitel usus halus. Nah. Tapi anehnya kok ini ada epitel gaster ya sama epitel pankreas gitu. Bahkan epitel gasternya bisa menghasilkan HCL. Ini bisa bikin ulkus. Bisa bikin ulkus sampai dia berdarah juga bisa ya. Leforasi. Gitu. Nah. Si pankreasnya mukosa pankreasnya yang ada di sini juga bisa memasangkan enzim alkoholidik. Jadi aneh kan. Bisa bikin paradangan. Bisa bikin nyeri put juga. Bahkan juga bisa sampai bikin obsursi nih. Muntah hijau, sakit perut, peningkatan besi khusus ya. Ileus obsurtif. Nah. pemiksaannya dari DPL-nya ya. Darah kaya-kaya lengkapnya. Bisa ada anemia karena apa? Karena ada bleeding kan. Gitu. Nah. Michael Scan-nya ini pakai nuklir ya. Nuklir skin 3V radioaktif teknisium 99M ya. Ketemu apa? Ketemu namanya hotspot. Hotspot ini. Ini teman-temannya. Hotspot ya. Nuklirnya diserap di sini. Kenapa ada hotspot? Kenapa bisa ada hotspot? Karena hotspot ini menandakan adanya mukosa gaster yang nyasar, yang heterototik. Harusnya kan mukosa gaster yaudah digasar dong. Tapi ini kenapa ada di usus gitu ya. Di vertikulum. Dia nyasar. Gitu. Nah. Kalau misalnya di biopsi ya. Berarti tadi kelihatan ada mukosa nyasarnya itu jelas ya. Gitu. Ini gambarnya ya. Ini hotspot-nya nih. Ini ilusasin. Ini kan ileum. Ini di vertikulumnya nih. Bisa ada ulkusnya di sini. karena dia menghasilkan HCL. Gitu ya. Oke. Sip. Ada yang mau nanya? Siap bahas soal dua soal terakhir ya. Oke. Mantap ya. Apa diagnosis yang paling tepat? Bayi, laki-laki, empat hari. Di bawah rota kenapa? Kuning sejak sehari. Pasien dikasih asi, tapi asinya masih sedikit. Dari pemeriksaan gelap bayinya aktif ya. Ektereusnya kelema 2. Jadi kelema 2 yang mana? Dada ya. Dada dan punggung ya. Dada dan punggung. Kuningnya. Sampai situ. Keluarga darah ibu dan bayi duduknya sama O. Dan RH positif ini apa? Dia gak mungkin kan sama-sama O. Berarti dia gak mungkin yang incompatibilis A, B, O. Karena kalau ini harusnya apa? Biasanya. Biasanya ibunya O. Anaknya A atau B. Gak mungkin juga incompatibilis resus. Karena kan sama-sama positif. Nah, dari lab-nya bilirin totalnya berapa? 11,5. Indirect 11, direct setengah. Yang meningkat dominan yang mana? Yang indirect. Nah, berarti cari. Kita singkirkan lagi. Yang mana yang yang directnya masih oke ya. Mana yang indirect dominan? Yang A iya. Yang B iya. Yang E tidak. Karena kan kalau saya bilirin harusnya apa? Harusnya ini yang meningkat yang direct, yang dominan kan. Karena dia apa? Karena dia kan obstruksi kan. Obstruktif. Icterusnya. Jadi kemungkinannya kalau gak A, B, D. Gitu. Sekarang AC-nya sedikit. Nah, kalau AC sedikit usia 4 hari. Ya kan? Berarti yang mana nih? Ini kan berarti alali onset ya. Alali onset. Dalam satu minggu pertama kehidupan. AC-nya ini adekuat. Berarti masuknya ke yang? Oke. Benar banget ya. Yang breastfeeding jondis ya. Sesuai ya. Ini peningkatan indirect ya. AC-nya inadekuat ya. Dan dia alali onset. Dalam satu minggu. Gitu. Kalau breast milk dia sama sebenarnya indirectnya meningkat ya. Tapi dia AC-nya cukup ya. AC-nya adekuat. Gitu. Dan biasanya apa nih? Dia usia light onset ya. Biasanya. Kalau hepatis neonatal dia biasanya ada apa nih? Yang meningkat dua-duanya ya. Diaryatnya meningkat. Indirat juga meningkat. Apalagi. Yang pasti dia bisa ada hepatomegali. Dan ini biasanya ada apa? Riwayat TOJ di ibunya ya. Ada sitomegulavirus ya. Atau virus-virus yang lain ya. TOJ-nya. TOKSO bisa ya. Begitu. Oke. Dua empat. Paham? Atau ada yang mau tanya? Ada yang bingung? Atau siap kita bahas soal terakhir kali ini? Lanjut ya. Aman ya. Oke mantap. Dua lima sekarang. Nah. Dokter selanjutnya memberikan perisahan USG. Apa temuan khas pada kasus ya? Oke. Bayi laki-laki dua minggu ya. Kepulau karena kuning. Kuningnya enggak sejak lahir ya. Saya berubah jadi kuning dirasakan sejak usia lima hari. Ibunya bilang BAB-nya pasien sangat pucat dengan kecilnya gelap. Oke. BAB-nya demkul ya. Atau pucat ya. BAK-nya gelap ya. Ada vital normal ya. ada peningkatan AST dan peningkatan ALT ya. Bilil bin total meningkat ya. Bilil bin direct juga meningkat. Nih. Dia fokusnya di indirect ya. Berarti apa nih? BAB-nya pul, pucat, BAK gelap ya. Ada peningkatan indirect. Berarti ini apa kemungkinan? Kemungkinan adalah yang yang oke. Menurut banget ya yang dijawab ya. Jawabannya adalah triangular cordstein. Namun ini menurut pada atresia bilier ya. Nah. Coba tadi ya. Usianya, onsetnya. Usia onsetnya dia kuningnya itu ya tidak sejak lahir ya. tidak sejak lahir tapi dia apa? Menetap ya. Menetap. Menetap sampai usianya lebih dari dua minggu kan. Dua minggu lah. Menetap dua minggu. Oke. Jadi oke ini fix dia patologis ya. BAB-nya pul, BAK gelap ya. Peningkatan bilil bin terutama yang direct ya. Direct sama total. Jadi berarti curiganya kayak yang ichtheus yang pos he patik ya. Karena ada masalah di seluruh yang peduh ya. makanya BAB-nya dempul karena enggak ada serpobil yang terbentuk. BAK gelap karena peningkatan bilil bin yang direct. Peningkatan signifikan ya. Gitu. ICR-nya meningkat. Oke ini mungkin ada masalah juga di hepar-nya. Gitu ya. Masih mungkin juga di DDD dengan hepatitis neonatal. Bisa juga di DDD. Tapi utamanya kalau kayak gini curiganya atasnya bilil dulu yang pertama. Gitu ya. Karena apalagi soalnya fokusnya di direct-nya nih. Direct-nya meningkatnya di bilil. Gitu. Ada hepatomegali pula nih. Masih bisa banget nih. Bisa banget di DDD dengan hepatitis neonatal. Gitu ya. DDD lainnya bisa hepatitis neonatal. Tahunya gimana hepatitis neonatal ya. Di USG bisa ketahuan ya. Gitu. Nanti di biopsi juga. Gitu. Jadi kalau misalkan pertama kita kan curiganya lebih katasnya bilil. Jadi jawabannya yang C ya. Triangular port sign ya. Jadi yang segitiga itu ya. Gitu. Kalau misalkan double bubble sign ya. Ini pada apa? Ada yang tau gak? Pada atresi apa? Double bubble. Atresi ya. Duo D Nume ya. Target sign pada apa? Pada intusus sepsi. Carbibin sign pada apa? Pada full full plus. Celtic sign. Celtic sign ini adanya postial light sign ya. Itu pada intusus sepsi ya. Itu pun pada PF bukan USG. Gitu ya. Oke. Ada yang mau nanya kah? Baik. Terima kasih banyak Dr. Haric. Baik teman-teman sekalian. Tak terhasil sudah sampai soal nomor 25. Seperti biasa teman-teman sekalian apabila dari teman-teman apabila ada pertanyaan silahkan langsung saja dituliskan di kolom chat. Atau dari teman-teman apabila berkenan bisa langsung di unmute dan disampaikan secara langsung pertanyaannya ke Dr. Haric. Untuk pertanyaan dari teman-teman semuanya dari Kak Lipele Kak Santi dan Kak Winda akan kami tunggu hingga pukul 21 19 tambahan yang saya pikirkan itu bisa WSG pada stenosis pilous ya HPS hypertrophic piloid stenosis saya pikirkan pada WSG Bagaimana teman-teman? Ada yang mau nanya kah? Materinya banyak ya Banyak Memang yang penting dipahami dulu ya Kalau masalah hafalan nanti di review lagi tapi yang penting sekarang paham dulu gitu ya Makanya ada yang mau nanya kah? Memastikan semuanya sudah paham teman-teman Hepatoprotektor ya Oke Hepatoprotektor itu tadi yang saya bilang dia adalah temulawak ya Ini saya tambah set berikutnya ya Eh Apa nih? WDOS Bentar Bentar Belum ya Bentar ya Jadi si Hepatoprotektor itu adalah suplemen sebenarnya ya Dia adalah suplemen ya suplemen herbal gitu ya Tapi dia sudah ada evidence-nya Evidence-nya sudah kuat gitu ya Nah Dia itu contohnya apa? Sebenarnya golongan kurkumin ya Kurkumin ya Dia ini memang fungsinya dia bisa melindungi Melindungi hati supaya dia tidak rusak Misalkan yang hati sudah rusak gitu ya bisa pulih lagi sama dia gitu ya Ini memulihkan fungsi sel hati fungsi hepatosil Jadi misalkan Jadi misalkan tadi kan cirinya apa sih perusahaan hepatosid ya ada peningkatan SGPT-SGOT Nah itu kan meningkat kalau dikasih hepatoprotektor dia bisa sel hatinya kuris lagi ya jadi turun lagi dia nggak bosan lagi gitu ya Nah dia ini melkobatnya apa ya saya lupa tapi biasanya cara pakenya bisa 3 kali sehari gitu ya bentuknya kapsul kapsul kayak 3 kali sehari gitu terus intinya dia tambahan aja suplementasi gitu untuk memulihkan fungsi hepatosidnya ada yang mau tanya lagi ini bisa dikasih semua non-hepa ada semua kasus masalah HEPA mau hepatitis A, B, C, D semua bisa dikasih hepatoprotektor dia kalau sel hati rusak bisa dikasih ini gitu ya tapi maksudnya mungkin kita dulu nggak jarang-jarang bahas ini ya misalnya kan masuk ke herbal-herbal tapi sudah ada evidence-nya gitu tapi udah sering ini kok dokter itu juga sering kok meresepkan meresepkan ini sindrometabolik maksudnya sindrometabolik yang dia jadi NIFLD karena dia obesitas sisi epidemi terus dia jadi perlemahan hepat non-alkoholik intinya kalau misalnya ada kerusakan hepat bisa dikasih gitu ya tapi kalau misalnya dia dapat banyak obat maksudnya multi multifarmasi gitu ya polifarmasi nggak sih nggak kok nggak nggak dikasih pada kondisi polifarmasi maksudnya bukan untuk pencegahan bukan untuk pencegahan lebih kayak untuk melindungi hati yang sudah rusak supaya dia bisa pulih lagi gitu oke gitu ya bukan untuk pencegahan sih lebih kayak untuk memulihkan hati yang misalnya pasien hepatitis A gitu ya hepatitis B C Mencegah keusahaan lebih lanjut pada tapi dia bukan primer ya bukan bukan pencegahan primer gitu sekunder lah pokoknya udah ada penyakitnya baru dikasih gitu oke bagaimana ada yang mau nanya lagi ya terima kasih dia sudah ada apa hepatitis A imbas obat gitu ya maksudnya sudah sudah jelas nih ketahuan oke nih orang ada hepatitis A imbas obat baru dikasih gitu ya jadi dia rusak dulu hatinya baru dikasih ini nggak yang bukan untuk pencegahan itu yang gitu ya oke ada yang mau nanya lagi Kak oke selamatkan dari teman-teman apabila ada pertanyaan dari Kak Lipela Kak Santi dan Kak Winde yang tersisa silahkan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan kembali ke dokter kelasnya biasanya berapa orang isinya memang segini dokter oh iya oh sedikit ya tetapi untuk jumlah peserta 30-an dokter oke oke oh maksudnya biasanya yang join 10-an dokter oke 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 baik apabila dari teman-teman sekalian tidak ada lagi yang ingin ditanyakan saya rasa cukupkan untuk kelas kita pada malam hari ini sebelumnya terima kasih banyak kepada dokter Harits atas ilmu yang telah diberikan dan juga kakak-kakak atas antusiasmenya terutama untuk Kak Lipela Kak Santi dan Kak Winde semoga ilmu yang telah diberikan dokter Harits dapat bermanfaat untuk kakak-kakak semuanya khususnya untuk KMPPD Februari mendatang baik sebelum kita menutup kelas pada malam hari ini mari kita berbentuk ke kepercayaan kita masing-masing semoga ilmu yang telah diberikan dokter Harits dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya beri-i persilahkan baik dicukupkan terima kasih banyak dokter Harits sekali lagi dan sekali lagi juga terima kasih atas antusiasmenya Kak K, Kak Lipela Kak Santi dan Kak Winde saya tutup untuk kelas kita pada malam hari ini selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam makasih banyak semuanya ya sukses selamat tahun selamat tahun selamat tahun selamat selamat saya izin minta ya dokter